Aksi-aksi memukau Megawati saat melakukan spy kerasnya tidak ayal membuat para rekan-rekannya yang berdiri di pinggir lepangan terpukau melihat spy yang dilancarkan Megawati yang susah dikembalikan oleh lawan. Seperti yang terlihat di cuplikan video berikut ini dimana parke Yamin dan kawan-kawan terlihat bengong dan kaget melihat apa yang dilakukan Megawati. Saat berhadapan dengan lawan-lawannya, Megawati apabila mendapatkan umpan-umpan manis dan keadaannya V memang sudah dikenal. Spike-spike kerasnya sangat susah untuk dikembalikan. Namun sayang sekali, saat berhadapan dengan IP PERS beberapa hari yang lalu, Megawati tidak terlalu memperlihatkan spike-spike-nya seperti biasa karena terbeli cedera ringan di bahunya. Hal tersebutlah yang membuat Hyeshion tidak terlalu sering memberikan bola kepada Megatron. Hal tersebut memang sudah dibuat atau bagian dari strategi pelatih Kohaijin untuk menyimpan tenaga atau memulihkan dan tidak terlalu memaksa Megatron saat berhadapan dengan IP PERS bertujuan untuk menyiapkan tenaga Megatron saat berhadapan dengan GS Kaltes pada besok hari. Tanggal 21 Februari 2024 Pertandingan yang akan berlangsung pada hari Rabu 21 Februari tersebut adalah pertandingan penentuan atau pertandingan terakhir di round kelima. Apabila Respar berhasil memenangkan permainan tersebut atas GL Kaltes, maka posisi Respar akan semakin menjauh dengan selisih 5 poin dari GS Kaltes. Contoh saja modal tersebut untuk lebih mempermantap langkah Respar di round terakhir nanti atau round keena untuk melaju ke babak playoff Liga Poliputri Korea Selatan 2023-2024.